Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus bergulir saat Thomas Lembong menjadi Menteri Perdagangan di tahun 2015-2016. Menurut Kejaksaan Agung, Thomas Lembong memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebesar 105 ribu ton kepada PT AP. Impor itu dilakukan saat Indonesia sedang surplus gula. Impor gula harusnya dilakukan BUMN namun Tom Lembong mengizinkan PT AP melakukan impor. Pihak Kemendak diduga menerbitkan persetujuan impor gula tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu Kemendak disebut memberikan izin impor melebihi kuota. Pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTR, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton. Terima kasih telah menonton!